Oke anak-anak hebat kita masuk ke pembelajaran 3. Berkunjung ke kebun binatang Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang Mereka suka cita mengikuti kunjungan Banyak binatang di kebun binatang Seluruh siswa mengikuti kunjungan Mereka belajar bersama di kebun binatang Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana Sambil berkeliling sesekali ia memberikan makanan Sehingga hewan pun mendekat Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan Dan seekor rusa betina Rusa jantan diberi 2 wortel Rusa betina diberi 2 wortel Rusa jantan mendapat setengah bagian Rusa betina mendapat setengah bagian Rusa jantan mendapat setengah bagian Rusa betina mendapat setengah bagian Setengah bagian dari 4 adalah 2 Baiklah gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya Sekarang kita lihat gambar wortel ada 6 wortel Lalu dibikin setengah Setengah atau 1 per 2 Jadinya 3 wortel di kolom atas setengah Dan 3 lagi di kolom bawah yang setengah Lalu dilanjutkan dengan 1 per 3 atau 1 per 3 Kita masukkan wortel sebanyak 3, 3, dan 3 Bagaimana dengan 1 per 4 Berarti kita masukkan wortelnya 4 masing-masing di setiap kolom Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulannya Jika rusa pertama memakan 1 per 2 Berarti kita tarik garis ke wortel yang paling bawah Yang gambarnya ada 2 Bagaimana dengan nomor 2, 1 per 3 Ya kita tarik ke gambar wortel yang jumlahnya 3 Oke anak-anak hebat Bagaimana dengan soal selanjutnya Coba kalian latihan ya Bersama ayah bunda tentunya Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang Dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang khususnya Oke anak-anak hebat Sekarang kalian cari informasinya bersama ayah bunda saja ya Karena kita sedang PJJ seperti ini Jadi kita cari informasi Teman diganti ayah, bunda, adik atau kakak ya Setelah melihat-lihat rusa Siti dan teman-temannya melihat gajah Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus Kisah Persahabatan Gajah dan Tikus Bunga ini sangat harum tuan Sangat pantas untuk mengharum ruangan Kata tikus mempromosikan dagangannya Oh bunga apa ini? Tanya gajah Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib Jawab tikus Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah Tentu saja bunga ini sangat harum Jawab tikus Boleh aku mencobanya? Tanya gajah Penasaran dengan wanginya Tentu saja tuanku Silahkan Gajah Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang Dia pun menghirup wangi bunga ajaib itu Benar sekali Yang dikatakan tikus Bunga tersebut sangat wangi Namun Tak lama kemudian Hidungnya terasa geli dan gatal Tidak bisa tertahan Hidungnya tiba-tiba akan bersin Tetapi ia seterus menahannya Akhirnya Tanpa disadari Gajah mengambil anjang-ancang untuk bersin Ia menghirup udara kuat-kuat Melalui mulutnya yang besar Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya Sehingga tangkai bunga pun Ikut tersedot keluar dari tangkainya Melihat anjang-ancang gajah Tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Ia berpikir akan terjadi angin topan Tiba-tiba Gajah pun bersin dengan sangat hebat Akibatnya Bersin yang hebat itu Rumah-rumah menjadi rusak Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan Tikus pun terpelanting sangat jauh Hingga puluhan meter Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana Karena bersinnya yang sangat hebat Gajah pun terjatuh ke tanah Bahkan mengeluarkan air mata Ia melihat semua yang dihadapannya rusak Akibat bersinnya tersebut Ia merasa bersalah dan menyesal Namun Itu sudah bukan keinginannya Gajah hanya diam Sambil menatap semua kerusakan Tiba-tiba Datanglah seekor badak melihat kejadian tersebut Melihat badak datang Tikus pun timbul keberaniannya Ia segera berlari menghampiri gajah Hai tuan Kau harus mengganti kerugianku Lihatlah bunga-bunga daganganku semua ini Berhamburan dan hancur Aku akan adukan kau kepada badak Bentak tikus marah Gajah hanya terdiam Ia merasa sangat bersalah Tenanglah Aku akan mengganti semua kerugianmu Kata gajah dengan lembut Badak pun menghampiri gajah dan tikus Lihat Akibat perbuatanmu Bentak badak Dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak Iya ini salah ku Kata gajah mengakui kesalahannya Bunga-bungaku Semuanya rusak Aku meminta ganti rugi Bentak tikus Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus Karena bunga yang ia jual Akibatnya malah kacau balau Tetapi ia menahan kemarahannya Apa benar yang dikatakan tikus Tanya badak Tidak Saya tidak merusaknya dengan sengaja Jawab gajah Bagaimana Rumah itu bisa hancur Dan bunga-bunga yang tikus jual Berserahkan kemana-mana Tanya badak Saya hanya bersin tuan Bersin Hanya karena bersin Rumah-rumah ini hancur Tanya badak Tidak percaya Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus Jawab gajah Sambil menunjuk bunga-bunga yang berserahkan Hmm Bunga siapa itu Tanya badak Itu adalah bunga tikus Badak pun melihat ke arah tikus Tiba-tiba tikus menjadi gelisah Badak pun mengerti Bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang Akhirnya Badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut Menengahi gajah dan tikus Akhirnya Tikus pun meminta maaf kepada gajah Karena sudah menjual bunga ajaib Yang menjadi malah petaka tersebut Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya Tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar Dan merugikan orang lain Badak pun melanjutkan perjalanannya Setelah menjadi polisi Mereka berdua mengakui kesalahannya Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik Semua itu berkat bunga ajaib Oke anak-anak hebat Sekarang saatnya menulis Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan Dongeng yang tadi kalian dengarkan Yang membuat kata sapaan Yang membuat kata sapaan Bu guru kasih contoh ya Anak-anak hebat Nomor 1 Bu guru contohkan Bunga ini sangat harum tuan Nah oke Untuk nomor selanjutnya Silahkan kalian Coba membuat kalimat sapaan Berdasarkan Cerita dongeng persahabatan Gajah dan tikus Selamat berat Ke pembelajaran 4 Menyapa pengunjung Pengunjung kebun binatang Berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku Siti menyapa beberapa pengunjung Siti berkenalan dengan Bariyah Ia berasal dari Madura Dayu berkenalan dengan Asep Ia berasal dari Bandung Beni berkenalan dengan Joko Dia berasal dari Solo Edo berkenalan dengan Madin Ia berasal dari Jakarta Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang Nah anak-anak hebat Setelah kita membaca teks tadi Maka kalian sekarang pasangkanlah nama kota atau daerah Dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut Perhatikan baik-baik Bariyah dari Madura Madura itu suku apa ya? Ya benar sekali Suku Madura Silahkan kalian tarik garis dari Bariyah dari Madura Ke suku Madura Asep dari Bandung Asep dari Bandung Sukunya adalah Tarik garis ke suku Sunda Joko dari Solo Sukunya adalah Ya silahkan kalian tarik ke suku apa Ya benar sekali Suku Jawa Madin dari Jakarta Ayo siapa yang tahu sukunya apa Benar sekali Suku Betawi Hai nama saya Baria Saya berasal dari Madura Yang kedua Joko Halo Nama saya Joko Saya berasal dari Jawa Hai Nama saya Madin Saya berasal dari Jakarta Hai kawan-kawan Nama saya Asep Saya berasal dari Bandung Selanjutnya adalah Kalian Sobat Dan Pak Sapa Silahkan kalian Buat kalimat Sapaan Menggunakan kata-kata tadi Tulis di kolom komentar Beguru tunggu ya Anak-anak hebat Ketika di kebun binatang Siti membagi kelompok Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi Apabila lokasinya luas Maka hanya dibagi dua kelompok Apabila lokasinya agak sempit Dibagi tiga kelompok Dan apabila lokasinya sempit sekali Dibagi menjadi empat kelompok Oke anak-anak hebat Sekarang ayo berlatih Pilihlah 24 siswa Mereka seolah-olah Peserta kunjungan ke kebun binatang Praktikan untuk membentuk dua kelompok Sehingga setiap kelompok Memiliki anggota sama banyak Perhatikan Setiap kelompok dapat dinyatakan Dalam pecahan satu per dua Setiap kelompok terdiri dari Dua belas siswa Oke kita lanjutkan Sekarang kita bentuk tiga kelompok Setiap kelompok dapat dinyatakan Dalam pecahan satu per tiga Setiap kelompok terdiri dari Delapan siswa Sekarang kita praktikan Untuk membentuk empat kelompok Setiap kelompok dapat dinyatakan Dalam pecahan satu per empat Setiap kelompok terdiri dari Enam siswa Lingkarilah pecahan yang sesuai Dengan gambar Perhatikan gambar nomor satu Yang sesuai adalah Ya benar Satu per dua Nomor dua Ayo apa anak-anak hebat Ketika rotinya dibagi menjadi empat Menjadi pecahan Satu per empat Bagaimana dengan dinosaurus Nomor tiga Ya satu per tiga Oke nomor selanjutnya Ada roti Ya rotinya dibagi dua Menjadi satu per dua Gambar selanjutnya adalah Bisa dinyatakan dengan pecahan Satu per tiga Oke nomor selanjutnya Ya gambar ular Siapa yang tahu Ya benar sekali Satu per empat Dilanjutkan dengan gambar belalang Yaitu Siapa yang tahu Ya kalian benar Satu per dua Lengkapilah pernyataan berikut ini Dengan jawaban yang tepat Nomor satu Siswa kelas dua Terdiri dari Tiga puluh enam siswa Setengah bagian Dari siswa kelas dua Adalah Delapan belas Siswa Sepertiga bagian Dari siswa kelas dua Adalah Sepertiga bagian Dari siswa kelas dua Adalah Dua belas Dan seperempat siswa Dari kelas dua Adalah Sembilan Di kebun binatang Terdapat Dua belas rusa Setengah bagian Dari jumlah rusa Adalah Enam Sepertiga bagian Dari rusa Adalah Empat Seperempat bagian Dari rusa Adalah Tiga Di kebun binatang Terdapat Empat puluh Delapan burung merpati Setengah bagian Dari jumlah Burung merpati Adalah Dua puluh empat Sepertiga bagian Dari jumlah Burung merpati Adalah Enam belas Dan Seperempat Dari Bagian Dari Burung merpati Adalah Dua belas Di kebun binatang Terdapat Enam puluh Bebek Setengah bagian Dari jumlah Bebek Adalah Tiga puluh Sepertiga bagian Dari jumlah Bebek Adalah Dua puluh Seperempat bagian Dari jumlah Bebek Adalah Lima belas Di kebun binatang Terdapat Tujuh puluh Dua Ikan Koki Setengah bagian Dari jumlah Ikan Koki Adalah Tiga puluh Enam Pertiganya Adalah Dua puluh Empat Dan Seperempatnya Adalah Delapan Belas Oke Anak-anak hebat Selamat berlatih Dan belajar hari ini Tidak lupa untuk berdoa Dan bersyukur Setelah kalian Belajarnya selesai Dan tidak lupa juga Untuk berterima kasih Kepada ayah bunda Yang telah membimbing Kalian belajar hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya